Sinode keuskupan ini berlangsung sejak tanggal 17 Oktober 2021 yang lalu sampai dengan 15 Agustus 2022. Kita semua diundang untuk ikut ambil bagian dalam pelbagai macam cara. Kita mendoakan doa sinode at sumus sanctus spiritus. Kita juga diundang untuk bermusyawarah atau berbincang bersama tentang bagaimana perjalanan bersama atau sinodalitas sebagai gereja sudah kita wujudkan dan kita kembangkan di kuskupan tercinta kita ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru bagi Anda semua. Semoga kasih Allah yang nyata dalam diri puterannya Yesus Kristus menggerakkan kita semua untuk juga mengasih sesama dengan membangun persaudaraan dalam hidup bersama baik di dalam keluarga, dalam gereja, maupun di tengah masyarakat. Kita akan segera mengakhiri tahun 2021 dan memulai tahun baru 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima sepanjang tahun 2021. Kendati kita harus mengalami pandemi COVID-19 dengan segala macam akibatnya, namun kita masih merasa dijaga dan dicintainya. Dan kini kita mohon berkat untuk hidup dan karya kita di sepanjang perjalanan tahun baru tahun 2022. Melalui sahapan pastoral ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua. Bapak Kardinal, Bapak Osko, para Romo, Buder, Suster, Frater, Bapak Ibu, serta orang muda, remaja, dan anak-anak-anak. Meskipun berada di tengah gempuran pandemi yang menerpa, Anda semua tetap setia dan tekun menghayati iman, serta terus mengerjakan perlayanan pastoral di dalam gereja, dan sekaligus memberikan kesaksian iman melalui keterlibatan nyata di tengah masyarakat. Para Romo dan Dewan Pastoral Paroki juga telah menjaga dan melibatkan umat dalam mencintai dan menghidupi paroki dengan berbagai macam cara. Program pelayanan pastoral yang merupakan perwujudan arah dasar ke-8 tahun 2021-2025 telah dikerjakan dengan baik untuk tahun pertama ini. Dan kini, kita akan segera menjalankan program pelayanan tahun ke-2 dengan tetap mengembangkan 5 bidang garapan, yakni peningkatan semangat kekatolikan, meningkatkan semangat kerasulan, meningkatkan semangat kebangsaan, kerjasama dan jinergi, serta peningkatan profesionalitas kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Kendati akhir-akhir ini cukup landai tingkat penularannya, namun kita mesti tetap waspada, antar lain dengan tetap setia menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik. Maka saya berharap untuk tidak pernah kendor dalam doa permohonan agar Tuhan berkenan segera mengakhiri pandemi ini. Saya juga berharap agar kita tidak putus asa dalam segala upaya kemanusiaan kita untuk meningkatkan kepedulian dan solidaritas kita, antar lain dengan saling membantu sesama, terutama mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini, baik secara ekonomi, pendidikan, sosial, maupun kesehatan. Segala hal baik yang telah kita kerjakan selama ini, mari terus kita upayakan dan kita tingkatkan, sehingga mampu meringankan beban siapapun yang sangat memerlukan uluran tangan kita. Inilah cara kita mewujudkan dan mengembangkan semangat persaudaraan sebagaimana ditegaskan dalam tema Natal tahun ini, yakni kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita terus berjuang untuk pemulihan semangat hidup menggereja, pemulihan kesejahteraan, dan pemulihan dari dampak psikologis yang kita alami. Pemulihan semangat hidup menggereja, kita perjuangkan dengan menekuni dan mengembangkan kelima tugas gereja, yaitu perayaan iman, pewartaan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian iman. Hal ini kita jalani misalnya dengan ikut ambil bagian dalam perayaan ekaristi tatap muka, baik di parogi maupun di stasi lingkungan dan wilayah. Juga dengan mengikuti pengajaran agama, doa-doa bersama, dan pelbagai kegiatan yang terus menyuburkan iman, serta kepekaan sosial kita. Pemulihan kesejahteraan sosial dapat kita upayakan, selain melalui kegiatan amal kasih, juga kita jalankan melalui program-program pemberdayaan ekonomi keluarga, dengan harapan keluarga-keluarga semakin mandiri secara ekonomi. Sedangkan pemulihan dari dampak psikologis dapat kita tempuh antar lain, dengan membuka ruang-ruang konsultasi atau ruang-ruang bimbingan bagi mereka yang membutuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada tahun 2022 ini, selain mewujudkan pelayanan pastoral yang didasarkan pada ARDAS yang ke-8, dalam program-program pelayanan di Kofikepan, Paroki, dan Lingkungan, kita juga diajak untuk menjalankan sinode keuskupan dalam rangka sinode umum biasa parauskop yang ke-16 yang bertema Menuju Gereja Sinodal Persekutuan, Partisipasi, dan Misi. Sinode keuskupan ini berlangsung sejak tanggal 17 Oktober 2021 yang lalu sampai dengan 15 Agustus 2022. Kita semua diundang untuk ikut ambil bagian dalam pelbagai macam cara. Kita mendoakan doa sinode at sumus sanctus spiritus. Sembari berdoa, semoga Tuhan memberkati pelaksanaan sinode ini dan memberikan buah yang lebat bagi pengembangan gerejanya. Kita juga diundang untuk bermusyawarah atau berbincang bersama tentang bagaimana perjalanan bersama atau sinodalitas sebagai gereja sudah kita wujudkan dan kita kembangkan di kuskupan tercinta kita ini. Sekarang pelbagai macam persiapan sedang dibuat dan kita berharap bahwa selama bulan Januari sampai akhir Maret 2022 kita dapat menjalankan agenda musyawarah dalam pelbagai kelompok umat. Sinodalitas atau semangat berjalan bersama ini kita wujudkan dalam semangat lungguh bareng rembukan bareng mutuski bareng lan nandangi bareng. Kita wujudkan dalam duduk bersama berembuk atau berdiskresi bersama memutuskan bersama dan akhirnya melaksanakan keputusan itu secara bersama-sama. Dalam bahasa yang sudah akrab di telinga kita selama ini yakni melakukan penegasan bersama. Menurut demat saya Kuskupan Agung Semarang selama ini telah mencoba menghayati sinodalitas gereja ini dengan baik dan hal ini akan terus kita jadikan ciri dan cara mengerja kita untuk terus menghayati persekutuan atau komunio partisipasi atau partisipatio dan misi atau perutusan atau misio kita. Demikianlah semangat persaudaraan sebagai warga gereja akan semakin menguatkan peran serta kita dalam menjalankan tugas perutusan kita untuk mewartakan injil atau berevangelisasi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus saya hendak menutup pesan akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 ini dengan mengutip kata-kata Santo Paulus dalam suratnya kepada Umat di Roma bab 12 ayat 11 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Maka sebagaimana Santo Paulus saya pun juga berharap dan mendorong agar kita tidak kendor dalam beriman dan dalam hidup menggereja serta dalam semangat pelayanan bagi sesama Sebab dengan cara inilah Allah kita dimuliakan dan sesama diabdi Saudara-saudariku yang terkasih kiranya Tuhan yang makasih berkenan menerima persembahan hidup dari apa yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun 2021 dan sekaligus mengaruniakan berkat serta perlindungan kepada kita sepanjang tahun 2022 Dua saya senantiasa untuk Anda semua dan sekarang mari kita berdiam di jenak untuk menerima berkat Tuhan Tuhan bersamamu Semoga Allah yang makasih senantiasa berkenan dan melimpahkan ramah dan berkatnya bagi kita semua bagi keluarga dan komunitas kita serta bagi karya kita selanjutnya Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Selamat Natal Selamat Tahun Baru dan Berkah Dalam Terima kasih